selamat menikmati 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 dari adanya taktik dan strategi dalam setiap kali melakukan permainan jadi melakukan sebuah permainan harus ada caranya agar permainan tersebut dapat berjalan dengan baik menghasilkan sesuatu yang baik dan menghasilkan kemenangan tentunya makanya diperlukan taktik dan strategi baik kita lihat poin yang pertama menganalisis taktik dan strategi dalam permainan bulu tangkis nah dalam permainan bulu tangkis disini kita lihat yang pertama dalam menganalisis taktik dan strateginya yang pertama pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis pola penyerangan disini akan dibahas tentang penyerangan yang baik itu yang bagaimana yaitu menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan ya itu adalah taktik apa namanya strategi penyerangan yang baik ya menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan ya oleh karena itu diperlukan analisis taktik dan strategi dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan nah disini ada bentuk-bentuk ya taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan yaitu menerapkan ya pola front and back slide by slide dan pola rollier ya sedangkan teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah pukulan service pukulan drive pukulan drop swap pukulan netting pukulan smash dan pukulan lob nah ini semua sudah anda pelajari ya ketika pembelajaran di kelas 10 maupun kelas 11 anda bisa buka kembali catatannya ya apa itu pengerjian dari berbagai macam jenis pukulan ini ya kita lihat pukulan service itu apa pukulan ya pertama yang dilakukan untuk memulai suatu pertandingan ya dan pukulan-pukulan lain ya anda bisa ingat kembali nah kita lihat disini ada aktivitas belajar 1 nah disini kita diharapkan membuat kelompok masing-masing 3 orang kemudian tentukan orang sebagai bertahan 1 sebagai kemudian tentukan 2 orang sebagai bertahan 1 orang sebagai penyerang nah dibuat di lapangan yang berukuran 4 x 8 meter nah anda bisa melihat gambar di bawah ini ya nah 1 sebagai apa tadi 1 sebagai pemain bertahan 2 sebagai pemain bertahan dan 1 sebagai pemain penyerang nah ini adalah latihan untuk kita bermain dalam bulu tangkis ya latihannya nah ini aktivitas pembelajarannya jadi pemain-penyerang berusaha menyerang ke daerah lawan sedangkan pemain bertahan berusaha mengembalikan bola agar kembali ke daerah lawan dan tidak jatuh di daerah sendiri nah itu dia ya kemudian kamu dapat melakukan permainan tersebut dengan waktu yang ditentukan ya kamu bisa menentukan waktunya sendiri nah jika di sekolah ya kamu bisa melakukannya dan guru yang menentukan waktunya nah kemudian pergantian peran penyerang dan bertahan dapat dilakukan untuk memberi kesempatan pada yang lainnya nah ini anda bisa praktekkan di rumah ya baik kita lihat kita lihat disini poin yang B pola bertahanan dalam permainan bulu tangkis nah apa itu bertahan ya bertahan adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri ya cara untuk mempertahankan daerah sendiri ya dan mengembalikan dan dapat mengembalikan satu lekok ke daerah lawan melewati atas net dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan nah jadi kita bertahan pada daerah kita dan kita mampu mengembalikan satu lekok ke daerah lawan melewati net melewati atas net dan ya lawan tidak dapat mengembalikannya lagi ke kita intinya kita bagaimana mengembalikan bola tersebut ya ke daerah lawan dan mampu mencetak angka ya kita kembalikan lawan tidak mampu mengambil bola kita malah kita dapat mencetak angka dari hal tersebut baik kemudian pertahanan yang baik dapat terjadi dengan taktik dan strategi yang tepat ya pola pertahanan antara lain dengan menerapkan pola front and back slide by slide dan rollier ya kebanyakan pemain rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide yang cenderung bermain lambat diperlukan daya tahan yang baik nafas yang panjang pukulan akurat dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan nah nah itu ya pola penyerangan dan pola pertahanan tadi nah jadi inti dari permainan dalam pola penyerangan dan pola pertahanan nah itu sama ya di hampir semua permainan itu sama nah kita lihat anda masih ingat tidak apa itu sistem front and back atau sistem depan belakang ya maksud front and back itu adalah sistem depan dan belakang ya sistem depan belakang nah seperti itu dia jika permainan bulu tangkis ya jadi ada yang menjaga di depan dan ada yang menjaga di belakang kemudian ada lagi namanya sistem side by side nah disini oh saja jelaskan maksudnya itu apa ya side by side disini slide by slide ya menurut sistem ini lapangan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar ya setiap pemain mempunyai tugas mempertahankan daerah masing-masing nah seperti itu dia ya sistem slide by slide jika salah satu pemain ada yang lemah maka pemain itu akan diberi satelcock dan diserang terus-menerus nah itu ya dengan sistem slide by slide ini kemudian kelemahan dari sistem ini apa tiap pemain harus mempertahankan daerahnya mulai dari depan net sampai belakang net nah seperti itu dia ya nah kemudian ada lagi sistem rollier atau sama dengan ini sistem circulation ya bergantian atau bergantian ya sistem ini merupakan gabungan dari kedua sistem yang yang front and back dan slide by slide nah seperti itu dia dan menerapkan berbagai macam bentuk pukulan ya pukulan lob nah seperti itu kebanyakan pemain yang rally mengharuskan pemain mahir melakukan pukulan lob nah ya nah seperti itu adalah pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis nah jadi ketiga ketiga pola pertahanan ini yang seperti front dan back slide by slide dan rollier ini adalah apa taktik atau sistem permainan ganda ya sistem permainan ganda ya jadi ada tiga macam dia bentuknya nah disini disini kita lihat ya aktivitas belajarnya dibuatlah regu ya dua regu dimana permainan dua lawan tiga ya dua lawan tiga nah ini juga anda bisa praktekannya di rumah baik anda kita lanjut ke poin kedua merancang taktik dan strategi dalam permainan bulu tangkis rancangan taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis nah dalam bab ini kamu sudah dapat menganalisis dan mengidentifikasi berbagai taktik dan strategi penyerangan dalam permainan dalam permainan bulu tangkis ya sederhana nah jadi diharapkan diharapkan kamu dapat merancang taktik dan strategi penyerangan dalam permainan bulu tangkis yang sederhana ya baik kita lihat disini ada aktivitas pembelajaran satu lawan satu satu orang sebagai bertahan dan satu orang sebagai penyerang nah ini bermainnya secara berpasangan ya anda dapat memperhatikannya di rumah dengan kakak atau adik ya nah gunakan lapangan yang ada dan ini bisa untuk berlatih dapat dilakukan tanpa net nah bisa juga dengan net ya dikondisikan dengan keadaan yang memungkinkan di rumah untuk melakukan praktek tersebut kemudian B rancangan taktik dan strategi pertahanan dalam permainan bulu tangkis nah disini juga kamu sudah dapat menganalisis dan mengidentifikasi berbagai taktik dan strategi pertahanan dalam permainan bulu tangkis sederhana nah maka di bab ini di sub-bab ini ya kamu diharapkan dapat merancang taktik dan strategi penyerangan permainan bulu tangkis yang sebenarnya dengan aktivitas permainan dua lawan dua jika tadi satu lawan satu nah ini dua lawan dua ya dua sebagai pemain penyerang dan dua lagi sebagai pemain bertahan baik Ananda untuk permainan taktik dan strategi bulu tangkis ini ya nah tidak banyak sekali yang dibahas ya khusus pada pembahasan pada apa itu strategi dan apa itu taktik ya apa itu taktik dan apa itu strategi dalam permainan bulu tangkis serta pola pertahanan dan pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis nah selanjutnya banyak praktek di rumah dan ini adalah kesimpulan dari permainan bulu tangkis ya nah disini kita bisa melihat yang pertama permainan bulu tangkis merupakan permainan individu atau berpasangan nah yang kedua tujuan dari permainan bulu tangkis ini mengumpulkan nilai lebih banyak dari lawan pada setiap set atau permainannya nah kemudian yang ketiga dalam permainan bulu tangkis memerlukan taktik dan strategi penyerangan dan pertahanan untuk dapat memenangkan permainan nah itu dia ya kemudian yang ke selanjutnya ya kesimpulan kesimpulan yang selanjutnya penyerangan yang baik penyerangan yang baik adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mendapatkan poin atau mengalahkan lawan maka diperlukan analisis taktik dan strategi dalam bermain agar dapat merealisasikan penyerangan nah itu ya itu yang dikatakan dengan penyerangan yang baik nah kemudian selanjutnya yang kelima taktik yang digunakan dalam melakukan permainan bulu tangkis itu yang pertama ada namanya menerapkan pola satu front by and back yang kedua slide by slide yang ketiga pola rollir ya nah seperti itu sedangkan teknik penyerangan ya poin yang ke enam teknik penyerangan yang digunakan adalah pukulan servis pukulan drive pukulan drop shot pukulan netting pukulan smash dan pukulan lob nah itu adalah ringkasan materi kita tentang permainan bulu tangkis ya selanjutnya ananda dapat mempraktekannya di rumah secara berpasangan atau ya dengan misalnya dua lawan tiga satu lawan dua ya dimana satu penyerang dan dua pemain bertahan kemudian dua pemain penyerang dua pemain bertahan nah itu ananda bisa memperhatikannya di rumah sesuai dengan teori yang sudah ada ya teknik-teknik yang sudah kita bahas tadi ya yang ada di buku baik jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan ya kemudian Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Taktik dan strategi akan dipelajari dan dianalisis dalam pelajaran ini. Ya, jadi kebanyakan yang kita pelajari ini adalah tentang bagaimana itu taktik strategi dalam setiap permainannya. Ya, dan ini sangat ringkas-ringkas sebenarnya ya anak-anak. Ya, ringkas-ringkas di sini. Saya juga tidak lama ini ya, biar kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Karena agak lumayan banyak ini mah materinya. Ya, nanti kita masuk ke atletik. Ya, setelah ini tenis meja. Ya, kita lihat mengenalisis taktik dan strategi dalam permainan tenis meja. Sama dengan permainan bulu tangkis. Jadi, ada dua di sini. Ya, ada dua. Ya, yang dibahas yaitu A, pola penyerangan dalam permainan tenis meja. Nah, kita lihat di sini bagaimana bentuk pola penyerangan dalam permainan tenis meja. Ya, kita lihat seorang pemain tenis meja harus menguasai dan memiliki taktik untuk menyerang karena dengan melakukan pukulan-pukulan bola yang cepat dan keras menuju ke bidang meja lawan akan dapat menghancurkan pertahanan lawan. Nah, itu tenis meja. Makanya, jika kita perhatikan para atlet melakukan perlombaan, kita lihat pukulan mereka itu sangat tajam, kuat, keras, dan sangat gesit ya dalam melakukannya. Nah, mereka yang memang sudah mahir dalam melakukan permainan tenis meja ya. Mungkin jika kita, ya, anak-anak usaja semuanya, mungkin kita jarang sekali melakukan permainan tenis meja ini. Ya, karena ya mungkin terkendala ya dengan alat yang ada. Nah, semoga nanti kita bisa bertemu di sekolah ini ya, segera ya. Kita berdoa sama-sama. Kita bisa kembali mempraktekkan permainan tenis meja dengan sarana yang ada di sekolah kita. Sepertinya masih pada canggung ya permainan tenis meja ini karena jarang mempraktekannya. Tapi, anda bisa mempraktekannya di rumah ya dengan membeli alatnya, bednya dengan bola pingpongnya. Ya, membeli bednya dan bola pingpongnya. Nah, baik kita lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini pemain tenis meja sebaiknya selalu berinisiatif melakukan serangan-serangan yang kencar kepada pihak lawan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk pukulan yang cepat, kuat, atau keras dan tepat tentunya ya. Taktik penyerangan yang biasa dilakukan oleh para pemain pada dasarnya menggunakan pukulan-pukulan foreign hand, back hand, dengan pola-pola spin. Taktik dan strategi dalam permainan tenis meja, ya ada beberapa ya kita lihat. Nah, foreign hand ini adalah cara melakukan pukulan ya anak anda. Ya, apa itu foreign hand? Ada yang masih ingat dan back hand? Nah, ya cara memukul dengan menggunakan tangan kanan, di mana tangan kanan ini ya, pukulannya mengarah, apa namanya, pegangannya mengarah pada arah pukulan. Jadi menghadap ke depan, ya itu foreign hand. Dan back hand itu adalah memegang dengan tangan pukulan yang menggunakan tangan kanan, yang menghadap ke kiri, ya di mana arah pukulan di belakangnya. Dan membelakangi arah pukulan, itu dia. Memukul menggunakan tangan kanan, dan pukulan itu mengarah pada kiri, serta membelakangi arah pukulannya sebenarnya. Jadi berada di depan dada kita, seperti itu. Jadi mengarah yang membelakangi arah pukulan, beda dengan foreign hand, itu mengarah pada arah pukulan, sedangkan back hand mengarah atau membelakangi arah pukulan. Nah, itu bedanya ya, pukulan foreign hand dan back hand. Jika anda lupa ya, usahaja ingatkan kembali. Nah, itu dia beda pukulan-pukulan foreign hand dan back hand. Baik, kita lihat taktik dan strategi dalam permainan tenis meja. Nah, apa yang perlu dipahami, diketahui? Yang pertama, mengetahui kelemahan lawan. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, gabungkan serangan, kecepatan, spin, dan arah. Nah, spin ini, apa maksudnya di sini? Yaitu, cara memukul ya, membolak-balik arah pukulan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa ditambahi dengan mencari penjelasan yang lain ya. Spin ada spin, ada top spin. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat dulu yang poin pertama, mengetahui kelemahan lawan. Nah, pada saat bermain tenis meja, kita harus mengetahui terlebih dahulu kelemahan lawan. Ya, bagaimana itu? Nah, kelemahan lawan akan diketahui saat kita sedang bermain dengannya tentunya ya. Apabila kita sudah tahu dan mengenal lawan sebelumnya, gunakanlah kelemahan tersebut untuk mengalahkannya. Ya, tentunya dengan menggunakan teknik-teknik pukulan tadi ya. Nah, kita yang paling tahu arah mana yang kira-kira, daerah mana yang kira-kira, pada lawan itu bisa, ya, dilakukan pukulan sehingga dia tidak mampu mengambil pukulan dari kita. Nah, yang kedua konsisten. Salah satu teknik, apa, taktik tenis meja terbaik, yaitu, kamu dapat menggunakan hanya untuk menjaga bola dalam permainan lebih lama dari lawan. Ya, jadi kita menjaga bola tersebut, ya, melakukan pukulan dengan baik, ya, dengan konsisten, ya, pada semua pukulan, ya, kamu dapat sering menang, menang poin secara default, ya, karena lawan akan membuat unforced error. Nah, jelas membutuhkan latihan-latihan, ya, ya, anda bisa memahami ini maksudnya, ya. Nah, baik, kemudian gabungkan serangan kecepatan spin dan arah. Seperti yang telah disampaikan di atas, kamu bermain tembakan yang sama-sama berkali-kali. Lawan anda lebih mungkin untuk membiasakan diri mereka, ya, ya, lawan anda lebih mungkin untuk membiasakan diri anda dan mampu mengantisipasi mereka. Jadi, kamu harus mencoba untuk mengubah kecepatan, ya, spin dan arah bidikan kamu, ya, ketika dalam melakukan permainan bulu, permainan, permainan, apa, tenis meja ini, ya. Nah, baik, nah, disini ada aktivitas satu. Nah, usaha ciparada, anda mampu memahami, apa ya, gambar, ya, dari praktek ini, ya. Diamati aja, kemudian nanti anda bisa praktekkan di rumah. Nah, ada aktivitas satu, ya, satu penyerang terhadap dua pemain, ya, bertahan. Nah, kita lihat, pola pertahanan dalam permainan tenis meja. Ya, takti bertahan dalam permainan tenis meja biasanya dilakukan jika ada kesempatan untuk dapat melakukan serangan. Nah, jika pihak lawan melakukan serangan, nah, tentunya kita harus mampu mempertahankan daerah kita agar pihak lawan tidak bisa mencetak angka, ya. Karena bola yang datang pada waktu akan dipukul untuk dikembalikan selalu lebih rendah dari meja, sehingga sulit untuk dapat melakukan pukulan serangan. Nah, agar paham, disini kita diminta untuk membuat regu, ya, kelompok, ya, lima orang, kemudian dituntukan dua orang sebagai bertahan, pemain bertahan, dan tiga orang sebagai pemain penyerang. Nah, ini adalah bentuk latihannya juga, ya, ya, setidaknya Anda bisa memperhatikannya di rumah, gunakan meja yang ada, dan tutas tali untuk membentuk tiang, ya, agar, tiang net agar bisa berlatih di rumah, ya. Baik, kita lanjut, ya, materi yang poin keduanya, merancang taktik dan strategi dalam permainan tenis meja. Rancangan taktik dan strategi penyerangan dalam permainan tenis meja. Baik, disini Anda bisa, ya, melihat rancangan dan taktik strategi penyerangan, jika tadi itu adalah pola pertahanan, dan disini adalah penyerangan. Ya, penyerangan, nah, kita langsung dihadapkan pada praktek, praktek, jadi memang menuntut banyak praktek dalam permainan ini, ya. Praktek, semuanya praktek, jadi kiranya Anda mampu mempraktekannya di rumah. Ya, tidak banyak, untuk permainan bulu tangkis tenis meja sama, ya, anak-anak segera semuanya. Nah, disini ada ringkasannya juga. Nah, ini sudah ringkas, Anda bisa catat di buku catatannya. Ya, insya Allah ini materinya tidak sulit, ya, tinggal memahami dan bisa mempraktekannya secara umum saja, ya. Secara umum, mampu melakukannya dengan baik, ya, dan rajin berlatih. Baik, kita cukupkan materi kita sampai disini. Ya, jangan lupa dicatat, dan bisa dibaca-baca buku elektroniknya, ya. Untuk pertemuan berikutnya, tentang atletik, kita cukupkan dulu sampai disini. Kita tutup dengan doa kapal itu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyadu laila anta asafirka wa atubu laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.